Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya, Fatir Dan... Sendiri, geng Welcome back again Oke, geng, saya mohon maaf bagi teman-teman semuanya Mungkin hari ini kita reactionnya sendiri dulu Dikarenakan istri saya lagi mengandung Dan lagi menjaga buah hati juga ya Yaitu si Naira Jadi, di Aceh ini sangat susah mencari babysitter Macam di luar-luar negara itu mudah Macam tinggal di Jakarta Ataupun tinggal di Malaysia Itu mudah untuk mencari seorang babysitter Namun kan Aceh ini sangat susah Sangat payah menjadi seorang babysitter Oke, geng Tapi tak perlu beralasan, tak perlu mengeluh Kita tetap semangat bikin konten ya Oke, geng, hari ini kita bakalan bacakan tajuk apa nih? Tajuknya adalah Kuala Lumpur Oh, sebelum itu teman-teman semuanya Bagi korang yang ingin saya reaction Ataupun istri saya reaction konten-konten tentang Malaysia Korang semua boleh kirim Ide kalian ataupun link videonya Di Instagram Fatir Youtuber Nanti kita akan pilih Dan akan reaction semua konten yang korang request Oke, langsung aja Kita putarkan video yang pertama Tajuknya adalah Kuala Lumpur Bandar Raya Bertaraf Dunia Yang menakjubkan Waduh Apa nih geng Kita putarkan cuplikan videonya Sebelum itu Bagi korang semua yang baru datang ke channel Fatir Youtuber Dan baru menemukan channel ini Jangan lupa korang semua Parangkan dulu subscribe Dan jangan pelit-pelit untuk subscribe Karena subscribe itu percuma aja Oke, langsung aja nih Kita putarkan cuplikan videonya One, two, three Like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini dari channel Youtubenya Amir Putra ya Channel Amir Putra Dan Alhamdulillah pada hari ini Siap bang Amir Putra kembali menyapa sahabat-sahabat di luar sana Melalui konten-konten yang Beraura positif ini Oke, siap Yang penting kita bikin konten ini yang positif Kata bang Amir Putra Oke Tentang budaya Budaya Siap Wah, kota Kuala Lumpur Saya nak pengen tinggal di Kuala Lumpur Tapi Emma tak nak tinggal Macam mana pula nih Wah, itu pengen bikin Siap bang Kejuan bandar dan bandar raya macam ini Apalagi kalau di ibu kota Ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur Memang anda pasti terheran-heran Kalau pertama kali Datang ke Kuala Lumpur ini Iyalah, apalagi orang-orang dari kampung kan Seperti saya kan Kalau datang kat Malaysia Wah, wow gitu ya Gedung-gedung ataupun menar-menaranya yang tinggi Wow Menembus awan Sebab di Malaysia ini sentiasa ada gedung-gedung tinggi ya Di mana sekarang Gedung tertinggi kedua di dunia sudah ada di Kuala Lumpur Betul sekali PNB ya Menara PNB Betul Wah, itu nomor dua tertinggi di dunia loh geng Bukan di Asia ya Terkejut dengan highwaynya atau jalan rayanya Ya, kenapa? Jalan raya di Malaysia ini ya guys Bukan sejak di bawah ya Di atas pun ada Bertingkat lagi Dan tinggi jalan raya di Malaysia ini Yang bertingkat ini Kadang-kadang setinggi dengan gedung yang 10 tingkat Wow Waduh Bentar, bentar, bentar Ini kata abang Amir Putra ini Dia cakap Jalan raya kat Malaysia itu Jembatan ya Jalan layang di atas itu kan Itu katanya setinggi gedung 10 meter geng Wah, di Aceh saja ya Di Aceh gedung paling tinggi Yaitu mencapai 7 tingkat sama 10 tingkat kalau tak salah ya Itu gedung BSI ya Itu bank di Indonesia yang ada di Aceh ini geng Itu yang paling tinggi kalau kat bandar Aceh geng Ini Wah, jembatan loh geng Jalan raya loh Wah, mantap sekali ya Malaysia ini Lai Siap pak Siap pak Tinggi guys bertingkat-tingkat Wah Masih baik saya lalu di bawah Kalau saya lalu di atas highway itu Basenya itu macam mana lah Wow Nampak bangunan Siap Bawa yang cantik Wah Baran yang menarik di bagian bawah Tetapi Pada Pindogol ini Saya punya jalan yang lain lagi ya Ya Yang dulu itu lain Yang ini pun lain Ini kalau dari Syah Alam ya Ini kalau dari Syah Alam Kita lalu di sini Oh itu dari Syah Alam Siap siap pak Kalau datang ke Malaysia ini Ya Ya Anda jangan terkaduk ya Sebab inilah Malaysia Sentiasa maju Membangun Dan paling Selamat di sini Kebanyakan Di highway ini Ada jajan tasnya ya Wow Jajan tas untuk Perjalan kaki Dan ada juga Jajan tas untuk Naik motor Oh macam itu Jadi Kuranglah kemalangan Kuranglah kemalangan Di Jalan raya Apalagi kita Kalau mau menyebran pun Selamat lah Sebab ada jajan tas Ya lah Perlu tunggu kereta Menintas baru menyebrang Tak payah Malaysia ini maju guys Malaysia ini serba Lengkap dengan Fasilitas Ataupun Fasaranannya Ha seperti Masya Allah Luar biasa ya Malaysia ya Itu jalan rayanya Wow Oh iya Betul abang ni cakap Ada jembatan Setinggi 10 tingkat Ini tinggi Sangat Wow Kuala Lumpur Di Malaysia lah Boleh nampak Bangunan-bangunan macam ni Siap Kalau di Negara luar Saya rasa Tak pastilah Sebab Di Malaysia ni Ya kita tahulah Perkembangan Dan kemajuannya Semakin Hari semakin Menjadi Betul Masa gedung tertinggi Saja yang nomor 2 Ada di Malaysia Kan Parah ini Malaysia Sangat mengutamakan Ini jalan ya Betul Macam kalau mau bikin Satu perumahan Dia utamakan dulu jalan Baru bikin rumah Berbeda dengan Di luar negara Kadang-kadang di luar negara Ada yang Membangun dulu rumah Macam rumah BTN lah Rumah Teres Ya betul Kemudian jalannya Tidak Kalau di Malaysia Mau mengutamakan jalan dulu Paten Malaysia Baru bikin rumah Ya Inilah Kebaikan Ataupun kelebihan Malaysia Betul 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 Karena kan Di kebanyakan Tempat kita tengok Kita jangan bicarakan Tempat yang lain dulu Kita bicarakan ya Saya hari ini Bicarakan tentang Daerah tempat Saya tinggal dahulu Itu ada Komplek perumahan Orang Developer Bangun jalan itu Setelah mereka Membangun rumah Seharusnya Bercontohlah Seperti Rakyat Malaysia Bangun jalan Terlebih dahulu Yang lebar Yang luas Baru kemudian Bikin rumah Bikin kantor Macam itu Jangan Dibikin rumah dahulu Nanti kemudian Dibangun jalan Pastilah Jalannya bakal sempit Iya kan Nah oke Kita lanjut lagi nih Like Nah jangan lupa Di subscribe juga geng ya Akun Abang Amir Putra ini Semoga bisa jumpa juga Sama Abang Amir ini ya Mantap juga videonya nih Oh ternyata Abang ini beragam konten Dia bikin di Malaysia ya Yang negatif itu Tak payah Yang negatif tak payah buat Wah TRX geng Wow Itu gedung TRX Saya hanya ingin Upload video-video yang beraura positif Agar positifnya Kita dapat Dan kita share kepada Orang lain Terima kasih Siap siap bang Waduh Jadi macam mana nih Bagi korang semua Setelah melihat Jalan bandar raya Yang bertaraf dunia Yang ada di negara Malaysia geng Wow Salut geng Ini semoga kita Yang mempunyai Tempat Daerah Ataupun kota-kota Yang belum maju Semoga kita bisa Ikut maju juga Seperti Malaysia Jadi kita Kalau menonton sebuah konten itu Kita ambil yang sisi Dari positifnya Jangan langsung ambil Dari negatifnya Jangan sering menghujat Di komentar ya Kita harus komen yang Betul-betul bagus Komentar kita Jangan sampai kita Menghujat dan Membuat kegaduhan Nah oke geng Ini kita Nah oke geng Ini kita cukupkan saja videonya Semoga bermanfaat Bagi korang semua Dan semoga Yang korang Dan semoga Para penonton semuanya Yang Dan bagi penonton Dan bagi korang semua Para penonton Dan bagi korang Para penonton semuanya Jangan lupa Menyambut Lebaran haji Sebentar lagi geng ya Tidak akan lama lagi Wow Tidak terasa ya Sudah lebaran haji Oke geng Satu pesan saya Bawa teman-teman semuanya Habiskan jatah gagal kalian Selagi kalian Masih muda Oke syafatir Bye Bye